oke teman-teman kembali lagi di channel aku jadi tahu jangan lupa klik like dan subscribe channel ini kali ini kita akan membahas tentang 5 buah fakta menarik yang ada dari susu beruang ini mungkin kalian tahu yang namanya susu bear brand nah kali ini kita akan bahas 5 buah fakta menarik yang kalian pasti belum tahu yang pertama adalah susu ini ternyata sudah ada sejak 1906 jadi sekitar 100 tahun yang lalu sudah terdapat susu ini susu ini pada zaman dahulu bisa dicari di toko obat cina atau toko kelontong yang dikelola oleh orang cina itu karena susu kaleng tersebut hanya dijual oleh toko-toko cina menurut orang-orang banyak yang menganggap susu beruang ini berkasiat untuk memulihkan stamina dan menetralisir racun fakta yang kedua adalah dikenal di Indonesia tahun 70-80an saat pertama kali muncul, susu cap beruang ini mengalami beberapa kali perubahan pada kemasan pertama susu ini dikemas menggunakan kaleng berukuran kecil dan dilapisi kertas untuk menggambarkan brand dan logonya bahkan untuk membukanya pun harus menggunakan alat khusus pembuka kaleng tahun 1970 dan 80an hingga akhirnya 2005 sebuah agensi iklan lokal diminta untuk membuatkan iklan untuk susu kaleng tersebut fakta yang ketiga adalah awal mula lalu muncul ide logo naga dari inset obat khasiat yang turun-temurun dari cina maka dibuatlah iklan pertama kali menggunakan gambar deretan kaleng-kaleng susu bear brand di sepanjang pegunungan cina pengguna twitter tersebut mengatakan bahwa kampanye saat itu banyak dipanjang di billboard di beberapa daerah kemudian muncul pandangan baru bahwa susu kaleng itu dipercaya sebagai minuman ajaib mengatasi mabuk sehingga dibuatlah iklan menggambarkan tumpukan susu kaleng itu terlihat miring ada juga yang bilang awalnya mereka berniat memakai beruang untuk iklan selanjutnya namun ternyata dirasa kurang cocok hingga akhirnya muncul ide menggunakan naga sebagai brand dari susu ini fakta yang keempat dibuat beberapa versi iklan konsep iklan menggunakan naga untuk susu sapi berlogo beruang diajukan kepada klien dan langsung disetujui dengan menggunakan konsep tersebut terciptalah iklan pertama susu kaleng bear brand tahun 2006 dalam iklan tersebut memperlihatkan cairan susu berbentuk naga yang kemudian masuk ke dalam kaleng susu fakta kelima adalah berhasil melekat di pikiran semenjak munculnya iklan dari cap beruang itulah yang membuat menarik sehingga orang-orang berbentuk masyarakat terutama netizen di media sosial menganggap inilah brand dari susu beruang ini adanya sosial media beberapa tahun setelahnya mampu menekatkan efek word of mouth atau mulut ke mulut sehingga produk ini menjadi salah satu produk yang legendaris oke itulah 5 fakta unik yang ada dari susu beruang bear brand jika kalian suka jangan lupa sebarkan fakta ini dengan klik share ke teman-teman kalian sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati